Meski angka penularan COVID-19 sudah mulai menurun, namun bukan berarti kita boleh lengah dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Sebagai bentuk dukungan agar masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan, Kelompok Kerja Wartawan Kabupaten Padegelang membagikan 2.000 masker kepada masyarakat. Ribuan masker ini dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar Pasar Badak Padegelang dan pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki di sekitar alun-alun Padegelang. Kegiatan tersebut merupakan bakti sosial dalam rangka mengajak masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama berada di ruang publik, salah satunya adalah menggunakan masker. Ini adalah perangkat kesempatan sosial dari Kelompok Kerja Wartawan Kabupaten Padegelang dan merasa pengendara di luar penyebaran waktu kebiasaan. Walaupun saat ini memang penyebarannya masih tidak terlalu ekstrim seperti awal-awal, tetapi kita jangan sampai lengah, jangan sampai awal-awal karena penerapan proses yang ada di Kabupaten Padegelang. Sekarang sasaran kami menyasar ke beberapa warga yang memang punya resiko tinggi untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan orang banyak, salah satunya adalah di lokasi Pasar Badak Padegelang. Diharapkan dengan pembagian masker ini dapat mengingatkan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Padegelang segera berakhir. Ariel Maranus dan Andres Sopyan melaporkan dari Padegelang.